salam sejahtera untuk kita semua untuk video kali ini saya akan berbagi tips untuk memasak nasi dengan magicom dengan bantuan kompor supaya lebih masak lebih cepat ini prosesnya seperti ini jadi dipanaskan dulu dengan kompor untuk beras nanti kau sudah mendidih baru dimasukkan ke magicom jadi dengan proses seperti ini proses memasak nasi tidak terlalu lama setelah air dan nasi mendidih itu langsung kita pindahkan ke dalam magicom ya di posisinya sudah nyala langsung kita pindahkan saja ya langsung di cook Oke sementara itu dulu semoga video ini bermanfaat bagi orang-orang yang suka masaknya buru-buru karena dengan proses tersebut proses memasak nasi menjadi lebih cepat terima kasih jangan lupa subscribe like dan share